Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mubuala Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat Beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Sodagar Muslim Sa-Indonesia Beserta Jajaran Pengurus Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Sodagar Muslim Sa-Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Beserta Jajaran Pengurus Para Peserta Silaturrahim Bisnis Ikatan Sodagar Muslim Sa-Indonesia Hadirin Serta Undangan Yang Berbahagia Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirin Allah SWT atas limpahan rahmat dan kerunianya Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pembukaan Silaturrahim Bisnis Nasional Ke-14 Ikatan Sodagar Muslim Sa-Indonesia Dan ternyata saya adalah sebagai ketua pembina Saya ini banyak jadi ketua pembina Ada di MES IAEI Dan juga di Majelis Ulama Indonesia sendiri Dan saya baru teringat bahwa ini memang bagian dari Program-program yang kita kembangkan di Majelis Ulama Ada tiga Yang waktu itu kita kembangkan yaitu Bagaimana Himayatul ummah Menjaga umat Di program keumatannya itu Yang kedua Taqwiyatul ummah Mengberdayakan umat Dan yang tiga Tawahidul ummah Menyatukan umat Nah bagian pemberdayaan itulah yang kemudian Salah satu upayanya pengembangan ekonomi umat Dan termasuk jika itu Kita mengadakan kongres ekonomi umat Dalam rangka pemberdayaan umat Dan kita konsepkan apa yang kita sebut dengan Arus baru ekonomi Indonesia Yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil UMKM Ini barangkali Karena itu ketika Sudaragar Muslim didirikan Maka saya memberikan dukungan yang kuat Supaya ini membutuhkan wadah Daripada penguatan Pengusaha Muslim Indonesia Dan saya sangat Bangga Ada rangkah-langkah Dalam rangka Pemberdayaan masyarakat Untuk menghilirisasi Untuk menghilirisasi Produk-produk Di daerah Tadi ada buah-buahan Dan kita memang Indonesia itu Dikurniai Allah Banyak sekali Sumber daya alam Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan Jadi Allah menjadikan Di atas bumi ini gunung-gunung Bukit-bukit di atasnya Allah memberkati bumi ini Dan menentukan Makanan-makanannya Di masing-masing Daerah Imam At-Tawari mengatakan Wa qaddara fiha Wa qaddara fi kulli baldatin Minha malam yajalhu Fi bal fil akhar Allah menjadikan dalam satu negara Itu hal-hal Atau produk-produk Yang tidak diberikan Kepada negara lain Ada spesifikasi negara-negara itu Untuk menjadi penghidupan Daripada masing-masing negara Litijarah Biltijarah dengan perdagangan Min baldatin ila baldatin Dari satu negara ke negara yang lain Nah artinya Allah memberikan kepada negara itu Penghasilan-penghasilan Yang bisa kemudian diolah Diekspor Nah Indonesia ini punya Produk-produk pertanian Punya produk-produk perkebunan Pertambangan Perikanan Bahkan juga pantainya Daerah-daerah wisatanya Saya bilang Indonesia ini semuanya Indonesia semuanya Destinasi wisata Bahkan kalau orang Arab Katakan Indonesia itu Qita'atun minal jannah Nukilat ilal ard Seperti sepotong sorga Yang dipindahkan ke bumi Jadi itu semuanya Destinasi Yang bisa kita olah Hanya memang Disini Kita belum Mengolah Produk-produk hasil kita itu Dengan optimal Dan bisa dihilirisasi Karena itu Saya berharap Ismi Ini menjadi Hamzah wassal Bahasa saya Hamzah wassal Hamzah wassal itu apa Kuruf hamzah Yang menjadi penyambung kata Sehingga menjadi Untayan kata yang indah Jadi nanti Hamzah wassal itu Menjadi penyambung Dari produk-produk Masyarakat itu Perkebunan Pertanian Itu kemudian Bisa diolah Menjadi produk Jadi Dan bisa dijual Baik ke dalam negeri Maupun luar negeri Karena itu Dengan demikian Saya berharap Ismi Akan menjadi Hamzah wassal Daripada Produk-produk rakyat Jangan dibiarkan Kalau tidak ada Hamzah wassal Tidak 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 Produktif lagi Tadi seperti dikatakan Pak Gubernur Harganya murah Tapi kalau Dikolah oleh Hamzah wassal Dia kemudian Menjadi Harganya Menjadi Bernilai Hadirin sekalian Baru saja Indonesia Menuntaskan Tugas Presidensi G20 Dengan sangat baik KTTG G20 Tahun 2022 Telah menarik Perhatian dunia Serta berhasil Membuahkan Kesepakatan penting Dalam upaya Mengatasi Berbagai Persoalan global Utamanya Di sektor Ekonomi Dunia Bisnis Pun Turut Menyerukan Pentingnya Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif Inklusif Dan Kolaboratif Tiga Kata kunci Tersebut Harus Terus Didorong Terutama Untuk Mempercepat Upaya Pemulihan Ekonomi Global Yang Berkelanjutan Saya Melihat Langkah baik Ini Patut Kita Dukung Sejalan Dengan Semangat Membangun Ekonomi Keumatan Yang Berkeadilan Untuk Itu Kontribusi Aktif Para Sudagar Muslim Tentu Sangat Diputuhkan Sebagai Wadah Pengusaha Muslim Indonesia Saya Minta Ismi Untuk Terus Mengoptimalkan Segenap Potensi Dan Kesempatan Serta Mengambil Peran Nyata Dan Signifikan Dalam Mendukung Ekonomi Pulih Lebih Cepat Dan Lebih Kuat Sudagar Muslim Yang Saya Hormati Sumber Daya Dan Peluang Indonesia Untuk Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia Tidak Diragukan Jumlah Populasi Kita Merupakan Terbesar Keempat Di Dunia Dengan Penduduk Muslim Lebih Dari 85% Disamping Sebagai Konsumen Potensi Menjadi Produsen Halal Juga Sangat Besar Kita Indonesia Dengan Telah Membangun Namanya Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah KN EKS KN EKS Itu Diketuai Oleh Presiden Wakil Ketua Dan Ketua Harian Yaitu Wakil Presiden Sekretaris Menteri Keuangan Dan Anggotanya Menteri-Menteri Koordinator Dan Menteri-Menteri Terkait Untuk Menggerakkan Ada Empat Fokus Yang Kita Arahkan Pertama Itu Mengembangkan Industri Halal Dan kita Ingin Menjadi Pusat Halal Dunia Pada Tahun 2024 Yang Kedua Industri Keuangan Dan Yang Ketiga Adalah Dana Sosial Islam Yaitu Zakat Wakaf Infaq Sadaqah Yang Terus Kita Bangun Dan Yang Kelimanya Yang Keempatnya Adalah Membangun Pengusaha Pengusaha Muslim Pengusaha Pengusaha Yang Berbasis Syariah Dan Mengembangkan Usaha Usaha Syariah Bisnis Syariah Dan Di Daerah Daerah Kita Bangun Juga Komiti Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah KDEKS Yang Pengurusnya Adalah Gubernur Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Dan Yang Terkait Lainnya Sudah Beberapa Daerah Sudah Dibentuk Rio Sudah Sumatera Selatan Sudah Jawa Timur Sudah Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Yogyakarta Dan Juga Menyusul Jawa Tengah Dan Saya minta Juga Kalimantan Barat Supaya Segera Dibentuk Dan Supaya Kita Untuk Menggerakkan Potensi Ekonomi Di Daerah Ekonomi Sektor Ekonomi Syariah Indonesia Pun Tidak Mudah Goyah Bahkan Tetap Tumbuh Dikala Pandemi Indonesia Juga Tercatat Meraih Peringkat Keempat Dalam Global Islamic Ekonomi Indikator Percapaian Ini Semakin Meyakinkan Kita Untuk Terus Memperkuat Ekosistem Ekonomi Islam Di Indonesia Pemerintah Telah Menetapkan Berbagai Kebijakan Salah Satunya Terkait Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Halal Seperti Sektor Pertanian Yang Terintegrasi Kulinel Halal Dan Fashion Muslim Oleh Karena Itu Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Kedepan Saya Mengajak Keterlibatan Seluruh Pemangkuk Kepentingan Termasuk ISMI Melalui Langkah-langkah Berikut Langkah Pertama Adalah Mendorong Pengembangan Produk Halal Utamanya Bagi Produk Pangan Yang Dihasilkan UMKM ISMI Berkesempatan Besar Menjadi Agen Penggerak Muharrik Bagi UMKM Pangan Halal Kita Menargetkan Akses UMKM Terhadap Pasar Akan Terbuka Luas Seiring Dengan Hadirnya Produk Yang Lebih Berkualitas Dan Kompetitif Yang Kedua Selain Pengembangan Produk Halal Dorongan Inovasi Dan Transformasi Ekonomi Digital Tidak Kalah Penting Termasuk Bagi UMKM Digitalisasi Keduanya Menjadi Bekal Menuju UMKM Berdaya Yaitu UMKM Yang Siap Menghadapi Tantangan Digital Dan Berskala Global Kapasitas UMKM Harus Terus Ditingkatkan Melalui Pendampingan Pendampingan Dapat Mencakup Pembiayaan Pertumbuhan Usaha Penciptaan Lapangan Kerja Juga Kepemimpinan Dan Pelibatan Perempuan Dan Kau Muda Langkah Selanjutnya Adalah Penguatan Kerjasama Kemitraan Kemitraan Akan Mendorong Kolaborasi Untuk Menciptakan Ekosistem Kewirausahaan Yang Kuat Sekaligus Mensejahterakan Umat Yang Penting Juga Yaitu Selain Tadi Saya Katakan Sebagai Hamzah Wasal Yang Bisa Meningkatkan Produk-produk Pertanian Pertambangan Atau Kelautan Menjadi Punya Punya Nilai Tambah Tapi Kemudian Memasarkan Disini Fungsi Hamzah Wasal Dan juga Yang penting Lagi Meng Inkubasi Menyemai Pengusaha-pengusaha Yang memiliki Keinginan Untuk Berusaha Di masing-masing Daerah Jadi Ditumbuhkan Para pengusaha-pengusaha Yang baru Dan Juga Memperkuat Untuk Memberdayakan Pengusaha Yang sudah Ada Supaya Pengusaha Ini Naik Kelas Jangan Menjadi Pengusaha Stunting Jadi Bukan Orang Saja Stunting Usaha Juga Bisa Jadi Stunting Karena Tidak Supaya Ismi Juga Mengambil Peran Memperdayakan Jangan Sampai Pengusaha-pengusaha Muslim Itu Menjadi Pengusaha Yang Stunting Kerdil Dan Tidak Besar-besar Hal Ini Jalan Dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Yang Dibangun Dengan Prinsip Keseimbangan Artinya Kegiatan Ekonomi Usaha Besar Dapat Bergandengan Dengan Kegiatan Usaha Yang Kecil Keduanya Sepatutnya Berdasar Pemanfaatan Kapasitas Dengan Sebaik-baiknya Yaitu Untuk Membantu Menguatkan Yang Lemah Tanpa Melemahkan Yang Kuat Itulah Yang Kita Sebut Dengan Kemitraan Kemitraan Itu Yang Saya Sebut Dengan Arus Baru Ekonomi Indonesia Jadi Pengusaha Besar Itu Bermitra Dengan Pengusaha Kecil Bukan Pengusaha Besar Membunuh Pengusaha Kecil Terakhir Berbagai 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 Kegiatan Ismi Agar Berorientasi Pada Upaya Menumbuhkan Semangat Dan Kebanggaan Untuk Berwira Usaha Khususnya Untuk Merangkul Generasi Muda Semakin Banyak Pelaku Usaha Tumbuh Di Kalangan Muslim Semakin Besar Jalan Menuju Pemertaan Kesejahteraan Melalui Kegiatan Silaturahim Bisnis Ini Saya Harap Tidak Hanya Tergali Spirit Dan Kebanggaan Berwira Usaha Dari Para Pelaku Pengusaha Namun Juga Tumbuh Tekad Kuat Untuk Meneladani Sifat Jujur Dan Amanah Dalam Berdagang Sebagaimana Dicontohkan Oleh Siti Khadijah Radiyallahu Anha Dan Juga Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diharapkan Juga Menjadi Pengusaha Yang Jujur Hadirin Yang Berbahagia Menutup Sambutan Ini Saya Mengharapkan Forum Ini Menjadi Momentum Untuk Mengukuhkan Kebersamaan Dan Kerjasama Para Sudagar Muslim Serta Untuk Terus Bersinergi Menggerakkan Aktivitas Ekonomi Syariah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Kita Memakmurkan Perkebunan 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 Pertembangan Perdagangan Industri Itu Daripada Termasuk Memakmurkan Bumi Jadi Memakmurkan Bumi Itu Perintah Allah Subhanahu Tanpa Tanpa Tidak Akan Makmur Karena Itu Kita Harus Banyak Bagi Umat Islam Menjalankan Memakmurkan Bumi Itu Bagian Daripada Ibadah Ibadah Itu Karena Ada Perintah Dan Kuncinya Kuncinya Mufatihul Imarah Namanya Itu Adalah Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi So Itu Dikatakan Al-Fa Ilham Maka Kalau Kita Ingin Membangun Itu Harus Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jadi Kemakmuran Ilmu Pengetahuan Itu Menjadi Penting Karena Itu Menurut Saya Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itu Sesuatu Kewajiban Mimba Bima Layatimul Wajib Illa Bihi Fahu Wajib Imarah Makmuran Tidak Kan Bisa Tanpa Usaha Usaha Ekonomi Ekonomi Tidak Kan Bisa Berkembang Tanpa Didukung Oleh Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itu Saya Kira Yang Harus Kita Kita Kembangkan Begitu Pula Dengan Groundbreaking Hotel Dan Pabrik Pengolahan Tanaman Hortikultura Yang Akan Diresmikan Serta Beroperasinya Klinik Rawat Jalan Kiranya Semakin Menegaskan Kontribusi Nyata Ismi Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Mendukung Sektor Pariwisata Dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk Itu Saya Sangat Mengapresiasi Terutama Ismi Kalimantan Barat Yang Sudah Memulai Langkahnya Dan Saya Harap Nanti Diikuti Oleh Ismi Ismi Provinsi Provinsi Yang Lain Tidak Hanya Bertemu Saja Tidak Hanya Kita Berdiskusi Saja Tetapi Ada Langkah-langkah Konkret Yang Nyata Yang Bisa Diwujudkan Akhirnya Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pembukaan Silaturrahim Bisnis Nasional Ke 14 Ikatan Sudagar Muslim Se-Indonesia Ground Biking Hotel Amanda Dan Pabrik Pengolahan Tanaman Hortikultura Khatul Istiwa Global Food Saya Nyatakan Teresmikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Inayahnya Dan Meridai Semua Ikhtiar Yang Kita Lakukan Wallahul Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Untuk penekanan Tombol Serina Kita akan Hitung mundur Bersama-sama Tiga Dua Satu Dengan Dengan Demikian Satu Rahmi Bisnis Kampas Ingkat Terserah Kampus Indonesia Dan The Back You Mereka Nanda Kela Resmi Dibuka Terserah